Memasuki akhir bulan Juni 2023, Hall Senam Pati akhirnya rambung dibangun. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya peresmian Hall Senam pada Senin pagi. Peresmian tersebut bersamaan dengan kejuaraan Senam Popda Pati Open 2023 yang diikuti pesenam-pesenam sebanyak 230 peserta dari beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah dari tanggal 25 hingga 28 Juni 2023. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Pati melengkapi fasilitas gimnastik Spot Hall untuk cabang olahraga Senam. Pembangunan Hall Senam ini menelan anggaran sebesar Rp2,671 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati tahun 2023. PT Cahaya Teknik ditunjuk sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek ini. Semula, gedung yang rencananya dibangun untuk venue pekan olahraga Jawa Tengah Capur Senam ini direncanakan rambung selama 4 bulan pembangunan sejak 31 Januari hingga 30 Mei 2023. Namun demikian pengerjaan Spot Mollor dan selesai pada pertengahan Juni 2023. Hadir dalam acara itu PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Forkom Bimda, Ketua Pengkap Persani Pati Kartina Sukawati, Kepala Dinporaparpati, Ketua Konipati, dan Stakeholder terkait lainnya. Ketua Pengkap Persani Pati Kartina Sukawati mengatakan, gedung gimnastik spot di Pati ini merupakan satu-satunya di Jawa Tengah milik pemerintah daerah. Sementara 4 gimnastik spot lainnya di Jateng merupakan milik kampus. Ini adalah gedung satu-satunya milik pemerintah Kabupaten, yang keempat itu milik kampus semua. Ini satu-satunya di Jawa Tengah. Jadi kita harapkan prestasi dari Senam Kabupaten Pati nanti akan melejit. Kita target 4 prof kemarin kita target 8-9 medali emas. Ina mengaku Capur Senam bagi Kabupaten Pati merupakan salah satu lumbung medali di setiap penyelenggaraan 4 prof Jawa Tengah. Gimnastik Hall, jadi Gimnastik Hall ini sudah selesai dibangun. Jadi ini kurang lebih kemarin dibangun hanya kurang lebih sekitar 4 bulan ya. Terima kasih dan tentunya apa yang sudah ada ini memang belum sempurna ya, masih ada beberapa tempat tribun ya Bu ya. Ini saya bareng dengan Ketua Persani Kabupaten Pati, mudah-mudahan nanti ke depan dapat terselesaikan lagi dengan baik. Dan tentunya dengan adanya gedung Senam yang ada di Kabupaten Pati, informasinya ini adalah yang kelima di Jawa Tengah. Ini nanti dapat bermanfaat dengan baik dan mampu digunakan juga dengan baik. Dan tentunya kita juga berharap nanti prestasi Senam di Kabupaten Pati akan semakin meningkat ke depannya. Pihaknya menyebut peresmian ini sekaligus melengkapi venue yang nantinya digunakan untuk penyelenggaraan Port Prof Jateng pada 5 hingga 11 Agustus 2023. Tim Liputan, Cahaya TV